Dalam rangka peringati HUD ke-44 Kemala Bayangkari, Pol Daryaw gelar buka puasa bersama dan silaturahmi bersama TNI Polri, Binda dan BNNP di halaman Masjid Al-Azim Mapol Daryaw. Dalam sambutannya, Kapol Daryaw dan Ketua Yayasan Kemala Bayangkari Daerah Riau mengucapkan terima kasih atas sinergitas TNI Polri yang telah bekerjasama secara kompak dalam melaksanakan tugas serta mampu memberi contoh baik bagi masyarakat. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung pada acara Buka puasa bersama TNI Polri, Binda dan BNNP serta peringatan muzulul Quran 17 Ramadhan 1445 Hijriah dan dalam rangka hari ulang tahun ke-44 tahun 2024 Yayasan Kemala Bayangkari. Mudah-mudahan apa yang telah direncanakan oleh Pak Kaboda menjadi hal yang baik untuk kita semua dan khususnya sinergitas TNI Polri dalam masyarakat tugas ke depan selalu dalam lindungan Tuhan yang Mbak Kuasa. Semoga dalam hari ulang tahun ini semakin sukses Yayasan Kemala Bayangkari semakin baik lagi, semakin bermanfaat dan semakin jaya untuk mendukung tugas pokok Polda Riau termasuk juga masyarakatan di wilayah Provinsi Riau. Kita mengadakan silatur rahim dalam kemasan doa dan buka bersama dalam rangka HUD ke-44 Yayasan Kemala Bayangkari dari Riau tahun 2024. Kita doakan Bayangkari, Yayasan Kemala Bayangkari semakin eksis, semakin memberikan kontribusi yang penting bagi seluruh masyarakat, bangsa, dan negara terutama masyarakat Provinsi Riau. Mendukung suami-suaminya, institusi kepolisian negara Republik Indonesia tulus dan ikhlas memberikan yang terbaik dalam aspek apapun. Yayasan Kemala Bayangkari banyak memberikan kontribusi sosial terutama di bidang pendidikan. Terima kasih, Ibu-Ibu. Kita akan support Yayasan Kemala Bayangkari sesuai dengan visi dan misi organisasi tersebut. Juga kita sekaligus melakukan silatur rahmi dalam kemasan doa dan buka bersama TNI Polri, Binda, dan PIN. Sekaligus juga saya mewakili semua pimpinan TNI dan Polri mengucapkan terima kasih yang tidak teringat. Sangat luar biasa. Kolaborasi, sinergi, kerja-kerja hebat selama ini. Karena doa dan itiar kita bersama. Kita sampai ke detik ini. Masih sangat kondusif, under control, dan insya Allah Provinsi Riau dilirik menjadi salah satu Provinsi yang sangat aman dan insya Allah dijaga oleh Allah SWT. Terbang rendah si burung bayan berarak di celah pepohon arah. Hut ke-44 Yayasan Kemala Bayangkari jadikan landasan untuk berkontribusi membangun bangsa dan negara.